Merry Christmas pemirsa Gospod, selamat hari Natal bagi yang merayakannya. Dan selamat Natal juga nih untuk keluarga Melani Ricardo, Tessa Kaunang, Ruben Onsu, Jessica Iskandar, dan juga Gisela Anastasia. Dan juga tentunya untuk semua umat Nasrani yang merayakannya, semoga damai Natal selalu menyertai semuanya. Oke pemirsa hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita salabriti paling hot pastinya hanya di Gospod. Coming up next, pesulap merah jalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Hmm, kenapa ya kira-kira selengkapnya after this break tetap di Gospod. Ya, kerap bertingkah aneh. Gus Syamsuddin dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Tingkah aneh ini sempat menggegerkan santri padepokan Gus Syamsuddin. Dan pesulap merah mensinyalir jika Gus Syamsuddin pura-pura mengalami gangguan jiwa. Lantaran tengah menghindar dari hukuman penjara dari laporan sewa nih karena diduga tertipu praktik pengobatan syaratri. Hmm, jika memang benar terbukti mengalami gangguan jiwa, mungkin dari pihak kepolisian bisa menyediakan psikiater untuk membantu memeriksakan kondisi mental dari Gus Syamsuddin ya. Kita lihat nih, terbukti benar mengalami gangguan jiwa ataukah tidak. Oke, next, lakukan rutin yoga Anjas Mara bagi tips rahasia awet mudanya nih. Selengkapnya after this break tetap di Gospod. Masih di Gospod pemirsa, Anjas Mara bagikan tips rahasia awet muda dengan melakukan olahraga yoga. Hmm, kayaknya menarik juga ya. Selengkapnya simak sesaat lagi. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus Gospod setiap harinya, Senin sampai Sabtu pukul 6.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan khusus di hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat tentunya hanya di RCTI. Dan pemirsa setiap RCTI untuk Anda di wilayah Jabodetabek, bisa menyaksikan program-program pilihan RCTI dengan lebih jernih melalui channel digital 28UHR. Saksikan terus hiburan terbaik untuk Anda dan keluarga hanya di RCTI OKE. Saya Cynthia Fitreni, stay healthy and stay happy. Bye-bye.